Oke, di depan gue udah ada sepatu yang menarik lagi, yang kemarin bikin heboh di USS 2024. Itulah sepatu kanki yang berkolaborasi dengan Mr. Sabotard dan juga Jeff Staple. Gokil ya, jadi tahun lalu itu sepatu kanki berkolaborasi dengan Mr. Sabotard dari Singapura. Ini sekarang sama lagi legend sneakers, yaitu Jeff Staple dari New York. Dan ini menurut gue salah satu terobosan atau loncatan dari brand Indonesia. Gue kayak gokil banget bisa collab sama sepuhnya sneakers. Dan gak kebayang sih, kalau misalkan waktu tahun 2015 mungkin atau 2017 mikir ada brand lokal yang collab sama Jeff Staple tuh kayaknya jauh dan angan-angan. Tapi sekarang kejadian gitu, terwujud. Dan makanya kemarin heboh banget di USS 2024 sampe ngantri panjang banget. Dan kebetulan disini gue sebagai salah satu orang yang beruntung, laki people ya, yang bisa nge-review ini buat kasih liat ke lo. Ini gue dapetnya yang Story Fuji, dimana kebetulan gue juga suka yang ini. Jadi mereka keluarin dua siluet, Story Fuji dan juga Kevlex. Nah dari dua itu gue sukanya nge-story Fuji, karena kayak ada kombinasi warna putihnya, dan liat tuh kayak Penny Lovers yang warna putih gitu loh. Kayak bagus deh pokoknya deh. Tapi sebenernya gue gak Penny Lovers ya, ini siluetnya. Tapi warnanya, kayak warna kalian tau gak Penny Lovers yang putih tengahnya, pinggirnya hitam gitu. Dan ini dia untuk bagian sampingnya, tulisan ada logo Kanky, logo Mister Sabotage. Kanky Dress Style, ini namanya Dress Style, bukan Sport Style. Ada Speck Staple and Sabotage Stock Number Sepatu Fuji. Ini gokil sih, maksud gue kayak, ini Jeff Staple ini tuh kelas dunia boss ya. Collabnya udah sama Nike, Nike idangnya dia bikin heboh. Sama Puma juga, banyak banget kolaborasi dia lainnya juga, dan sekarang sama brand dari Indonesia. Ini sih bakal otomatis, tangki ini namanya ke internasional banget gitu ya. Jadi orang Singapura, orang New York jauh-jauh dateng, kemarin dateng ke USS ya. Jeff Staple sama Mister Sabotage-nya, ngehadirin di rilisan ini. Dan sepatunya ini, kalau nggak salah, harganya tuh di 500 ribuan. Dan secara online, belum rilis kayaknya ya. Karena biasanya mereka kayak yang tahun lalu, rilis dulu offline, baru onlinenya berapa hari kemudian atau berapa minggu gitu. Jadi ini langsung kita lihat, di boxnya ada unsur pink kayak gini. Ini pinknya pasti ngambil dari Jeff Staple. Dimana dari logo pigeon-nya itu, juga biasanya dia tuh digabungin dengan warna pink. Signature-nya lah. Dan model box ini juga, model box laci ini. Ini langsung kita tarik, dan kita lihat ada apa aja di dalamnya. Oke, ini ada kartu. Kanky by Staple and Sabotage. Nggak ada tulisan-tulisan terima kasih, inspirasi collab ya. Nah, gitu dong. Ini udah gini aja gitu loh, minimalis. Dan ada tulisan negara-negara, kota-kota gitu ya. Jakarta, Singapura, Shanghai, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Los Angeles, New York, London, Paris, Abu Dhabi, Mumbai. Apakah sepatu ini rilis di kota-kota ini? Nggak tahu ya. Dan ini dia kayak signature-nya gitu dari kolaborasi ini. Dan langsung kita coba cek sebentar. Di dalamnya tuh juga ada tulisan gini guys, di belaci dalam. By Staple plus Sabotage plus Kanky. Jakarta, Singapura, Shanghai, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Los Angeles, New York, London, Abu Dhabi, Mumbai. Di bagian sini juga ya, bagian luarnya. Langsung kita lihat seperti apa. Dan ini dia. Uh, cakep sekali. Cakep, 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 cakep. Ya. Nice. Ini sebetulnya udah gue pake ya kemarin di Yesus 2024. Buat kayak manas-manasin aja, ngantri gitu ya. Anjir, Pak. Oke, jadi ini dia untuk sepatunya. Ini Kanky sih out of the box. Sudah out of the box nih sepatunya nih. Sudah keluar dari box. Tapi desainnya, gak seperti sepatu Kanky pada umumnya. Biasanya Kanky itu memakai bahan mask gitu ya. Dan ada paneling-paneling. Ini semua full leather sekarang. Jadi uppernya patent leather. Jadi ini tumble leather untuk bagian putihnya kayak kulit jeruk gitu. Dan ya dua aja sih materi deh. Kombinasinya pattern dan juga tumble leather. Jadi keliatan premium. Kelihatan mahalannya. Kelihatan kayak elegannya gitu. Padahal kalau kita telah lagi sepatunya kelihatannya siluetnya sepatu sport style gitu loh ya. Tapi di sini dress style dia kasih namanya. Oke, kita bahas. Bahan patent leathernya warna hitam. Ada di bagian mudguard. Di bagian lasis. Di bagian tongue. Dan juga di bagian collar. Dan juga di bagian heel. Nah, langsung kelihatan setelah pemakaian. Gimana patent leathernya itu kayak ada baret-baret gitu guys. Jadi biasanya kan lo pake kan kegesek-gesek nih ya. Atau mungkin kena begini gitu. Ya kena deh ini bagian patent leathernya. Gue gak tau apakah bisa hilang. Korek-korek sih tak hilang ya. Tetep jadi ada baret gitu. Gak mengkilap seperti pada semula. Untuk bagian sini tadi femme. Ini bahan tumble leather. Di bagian medial side tumble leather. Lateral side juga tumble leather. Tadi ada pattern kan di kartunya. Ini di bagian medial. Lateral pake bahan pattern yang ini. Apa, simbol pattern yang ini. Untuk yang di bagian femme. Pake yang ini. Jadi kayak ada dua pattern gitu. Menggambarkan staple dan sabotage sih. Harusnya. Gak ada logo-logo staple sabotage ya. Ada logo sabotage aja nih. Oke, di bagian tongue. Sepatu sebelah kiri. Di tumble leather gitu. Brandingan sabotage. Di sebelah kanan juga sabotage. Kok tak staple ya. Oke, ini sabotage. Dan untuk bagian tongue ya. Di bagian liningnya. Ini juga fabric yang bagus banget. Bahannya halus banget. Kayak garis-garis gitu. Di sini juga logo sabotage tuang. Di bagian insole. Coba insole lo bisa kita keluarin. Seperti ini. Di print. Dikasih fabric wanna pink. Di print ini. Kanki sabotage. Gak ada logo staple. Dan isu kanki destile. Specs staple and sabotage. Gue gak ngerti kenapa. Cuman dimasukin logo sabotagenya aja. Kenapa logo staplenya di box aja ya. 80.000 impressions later. Apa yang ke flex. Yang lebih fokus di staple. Baru yang ini sabotage-nya. Tapi harusnya tiga-tiganya sih ya. Di setiap sepatu ya. Oke. Dan juga ada perforated patternnya gitu. Di bagian yang tumbble leather ini. Yang warna putih. Di sini sampai di sini juga. Dan untuk si pattern leather. Juga ada di collars-nya. Pattern bulut-bulut gitu. Seperti sepatu Brock ya. Yang kemarin kayak Napa Milano yang gue review. Model Brock gitu ya. Ini kayak Brock gitu. Tapi dia gak ada pattern zigzag gitu. Untuk di leathernya. Jadi perforated-nya aja yang dipinjem. Oke lah kalau begitu. Ada pull tape juga. Dengan bahan pattern leather seperti ini. Untuk liningnya. Di sini juga hitam. Kayaknya sama kayak yang di tang. Yang halus juga. Dan juga di bagian lateral side. Ada embosan logo kanki. Logo staple-nya gue gak nemu. Jadi cuma ada logo kanki. Logo sabotage. Logo staple di belakang juga gak ada. Pinknya juga cuma di install. Di outsole juga gak ada ya. Outsole malah kanki aja. Dan bahan midsole-nya juga dikasih warna hitam. Mengkilap gini. Ya EVA foam sih. Kalau gue pegang ya. Sama seperti satu kanki yang mana ya ini. Kayak si story kita dake. Untuk si bagian midsole-nya. Oke. Jadi seperti itu. Gue juga bingung. Kenapa gak ada logo si staple-nya. Dan juga ini pake laces round laces. Ada aluminium ya. Kayak hook gitu. Di sini lace loop gitu modelnya. Ledernya. Yang tambah leather juga lace loop gitu. Tangnya pattern leather. Mengkilap sekali. Karena di bagian insole-nya ini. Ada gendel-gendelin. Ini kayak bikin gak tau nyaman aja gitu ya. Kayak berasanya ini kayak pake sepatu yang Selhi Bemburi New Balance. Ini soalnya mirip. Tapi ini bagian depannya aja. Belakangnya biasa. Dan overall untuk sizing. Biasanya gue kalau kanki. Ternyata naik satu size. Ini gue pake part 2. Ternyata masih aman. Jadi gak perlu naik size. Terutur size aja aman. Dan nyaman ya. Tidak ada mentok-mentok. Gak ada sakit-sakit. Walaupun bahannya leather. Karena kalian bisa liat. Padingannya tebel. Bahan liningnya halus gitu ya. Jadi kalau dipake. Gak ada sakit sama sekali. Tapi ini sering copot aja. Sepatu ini yang bikin heboh kemarin rilisannya. Sekarang akan kita liat gimana looksnya sepatu ini. Pas dipake di kaki. So itu dia review gue mengenai sepatu Kanki X. Mr. Sabotouch and Jeff Staple. Ini salah satu kenaikan kelas menurut gue. Dari brand Indonesia ya. Yang bisa berkolaborasi dengan IP luar negeri. Seperti Jeff Staple. Mr. Sabotouch. Mr. Sabotouch juga kalau kalian tau. Dia custom sepatu. Dia juga sering berkolaborasi dengan brand-brand. Seperti New Balance gitu ya. Banyak banget dia kolab-kolabnya juga dengan brand luar. Dan dia mau berkolaborasi dengan brand Indonesia. Seperti yang tahun lalu di tahun ini. Menurut gue juga salah satu kebanggaan sih. Gimana menurut lo? Kalau lo suka dengan foto ini? Coba komen di bawah. Klik tombol like kalau suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe juga supaya gak ketemu dengan video baru. See you next video. Stay healthy. Stay lucky people.